Saya berharap saya menunjukkan Saya akan menunjukkan Saya akan menunjukkan Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang berada di Geiza City Dan sedang berada di salah satu proyeknya Nusantara Palestina Center Bekerja sama dengan Cintara dan Mitra Ini yuk kita teman-teman lihat disini Nah ini proses Sudah selesai tahap pertama Ini proses tahap kedua yaitu Apa namanya menurunkan Pipa Kedalam air ini Setelah menggali air itu kedalaman Menggali tanah kedalaman 50 sampai dengan 60 meter Kedalam tanah dan sebentar lagi Kita akan melihat bagaimana proses Menemukan air Dan perlu sampaikan bahwa air ini Dimanfaatkan bukan untuk diminum Akan tetapi Dimanfaatkan untuk irigasi Nah disekitar sini Banyak pohon zaitun dan juga pohon anggur Dari para petani Dan kita memberikan bantuan kepada para petani Zaitun dimanfaatkan untuk irigasi tanaman mereka Saya tentunya Sedang melihat langsung Dan kita melihat proses Menurunkan pipanya Sobat teman-teman Masukkan Datuk Adios Masukkan Masukkan Almas Sampai Masukkan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena memang untuk penyudotan pertama warna airnya seperti ini nah kenapa air ini tidak pantas untuk konsumsi hanya untuk irigasi karena ini harus proses filterisasi atau penyaringan baru bisa dikonsumsi, tetapi ini bantuannya khusus untuk irigasi tanaman selamat menikmati 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 dengan NPC dalam rangka memberikan bantuan air irigasi untuk petani palestina di biasa terima kasih, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan teman-teman di Indonesia untuk selalu mengerikan terima kasih telah menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati